Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Rahayu. Para pemirsa, pada kesempatan ini kami akan membahas tentang Keutamaan dan Kemuliaan Ilmu bagian ke-19. Pada bagian sebelumnya, sudah sampai pada. Rasulullah bersabda, masing-masing dari kedua majelis itu adalah baik. Majelis ini berdoa kepada Allah dan majelis yang itu belajar dan mengajar orang bodoh. Maka, majelis yang kedua ini adalah lebih baik karena mengajar dan untuk itulah aku diutus. Lalu Rasulullah s.a.w. duduk bersama dengan kelompok yang sedang belajar. Nah sekarang kita masuk ke kajian selanjutnya. 63. Allah subhanahu wa ta'ala membanggakan kepada para malaikatnya orang-orang yang mengkaji ilmu dan mengingatnya serta memujinya karena apa yang dia karuniakan kepada mereka. Imam Tirmidzi meriwayatkan dari Muhammad bin Bashar, dari Marhum bin Abdul Aziz Al-Attar, dari Abu Na'amah dari Abu Utsman, dari Abu Sa'idi Al-Hudri, bahwa MU Awiyah keluar ke masjid dan bertanya, Mengapa kalian duduk di sini? Mereka menjawab, kami duduk di sini mengingat Allah azza wa jala. MU Awiyah berkata lagi, demi Allah, benarkah hanya untuk itu kalian duduk di sini? Mereka menjawab, demi Allah, tidak ada yang membuat kami duduk di sini kecuali mengingatnya. MU Awiyah berkata lagi, ketahuilah, bukannya saya menyumpahi, kalian karena tidak percaya, tetapi Rasulullah pernah pergi menuju majelis para sahabat beliau seraya berkata, apa yang membuat kalian duduk di sini? Para sahabat menjawab, kami duduk di sini untuk mengingat Allah subhanahu wa ta'ala dan memujinya atas petunjuknya kepada kami menuju Islam serta karena dia mengutus Anda kepada kami. Lalu Rasulullah s.a.w. Bersabda, demi Allah, benarkah hanya untuk itu kalian duduk di sini? Mereka menjawab, demi Allah, kami tidak duduk kecuali untuk itu. Mak beliau bersabda, saya menyumpahi kalian bukannya tidak percaya, tetapi Jibril telah mendatangiku dan mengabariku bahwa Allah subhanahu wa ta'ala membanggakan kalian di hadapan para malaikat, 4H. Imam Tirmidzi berkata, ini adalah hadits hasang harib yang tidak saya ketahui kecuali dari jalur ini. Abu Na'mah As-Sa'adi namanya adalah Amru bin Isa, dan Abu Utsman An-Nahdi namanya adalah Abdurrahman bin Mai. Para sahabat kala itu duduk memuji Allah dengan mengingat sifatnya dan nikmatnya. Mereka mengingat kebaikan Islam dan mengingat karunia Allah yang sangat besar karena memberi mereka petunjuk kepada Islam dan dengan diutusnya Rasulullah s.a.w. kepada mereka. Pengetahuan tentang semua ini merupakan pengetahuan yang paling mulia dan tidak akan ada yang memperhatikannya kecuali orang-orang yang mendalam ilmunya. Ilmu ini meliputi pengetahuan tentang Allah, sifat-sifatnya, perbuatan-perbuatannya, agama dan rasulnya. Semuanya itu disukai, dimuliakan, dan mendatangkan rasa gembira. Wajarlah apabila orang-orang yang memiliki pengetahuan tentang semua ini dibanggakan oleh Allah kepada para malaikat. Dalam riwayat lain disebutkan bahwa Rasulullah bersabda kepada para sahabat agar memberitahukan orang yang suka membaca surah al-Ikhlas tersebut. Beritahu dia, sesungguhnya Allah mencintainya. Ini menunjukkan bahwa orang yang mencintai sifat-sifat Allah subhanahu wa ta'ala, maka Allah subhanahu wa ta'ala mencintainya dan memasukkannya ke dalam surga. Golongan Jahmiah 47 adalah orang-orang yang paling tidak setuju akan sifat-sifat tersebut bagi Allah subhanahu wa ta'ala. Mereka mencela orang yang menyebut, membaca, mengumpulkan, dan menghafal sifat-sifat Allah. Karena itulah, mereka dibenci dan dicerca umat dan para ulama. Allah subhanahu wa ta'ala lebih marah dan murka kepada mereka sebagai balasan yang setimpal. 64. Sesungguhnya kedudukan yang paling tinggi di sisi Allah subhanahu wa ta'ala adalah posisi kerasulan dan kenabian. Allah subhanahu wa ta'ala memilih dari para malaikat dan dari manusia beberapa utusan. Sudah barang tentu mereka menjadi hamba paling mulia di sisinya, karena mereka adalah perantara antara dia dan hamba-hambanya. Mereka menyampaikan risalah, memperkenalkan nama-namanya, sifat-sifatnya, perbuatan-perbuatannya, hukum-hukumnya, keridaannya, dan pahala serta siksaan kepada hamba-hambanya. Allah subhanahu wa ta'ala menghususkan mereka dengan wahyu dan kemurahannya, serta memilih mereka untuk mengemban risalahnya kepada hamba-hamba. Juga menjadikan mereka sebagai makhluk yang paling bersih jiwanya, paling mulia ahlaknya, paling sempurna ilmu dan amalnya, paling indah parasnya, paling diterima oleh manusia. Allah membersihkan mereka dari sifat bodoh, tuli, cacat, dan dari segala sifat yang hina. Allah subhanahu wa ta'ala menjadikan derajat yang paling tinggi sesudah mereka derajat kehalifahan dan penggantian mereka atas umat. Mereka menggantikan para rasul. Hadits ini merupakan kesaksian bahwa orang yang menghimpun jalan baik dan pemahaman agama, dialah orang mukmin. Walaupun dalam sanat hadits ini terdapat kesamaran, tetapi hadits ini lebih tepat sebagai hadits yang benar. Hal ini dikarenakan sifat yang baik dan pemahaman terhadap agama merupakan salah satu tanda-tanda orang mukmin yang sangat khusus, yang tidak akan Allah kumpulkan dalam diri seorang munafik. Dan, kemunafikan-menafikan keduanya, demikian juga dengan keduanya yang menafikan-kemunafikan. 59. Imam Tirmidzi meriwayatkan dari Muslim bin Hatim al-Ansyari, dari ayahnya, dari Ali bin Zaid, dari Sa'idi bin al-Musayab, dari Anas bin Malik era bahwa Rasulullah bersabda. 60. Wahai anakku, jika kamu mampu memasuki waktu pagi dan sore serta hatimu tidak mengandung rasa benci kepada seorangpun, maka lakukanlah. 61. Wahai anakku, itu adalah sunnahku. 62. Barang siapa yang menghidupkan sunnahku, maka dia mencintaiku. 63. Dan barang siapa mencintaiku, maka dia bersamaku di surga. Hayr Tirmidzi Dalam hadits ini ada kisah yang panjang. Imam Tirmidzi berkata, ini adalah hadits Hasan Garib dari jalur ini. Muhammad bin Al-Ansyari adalah orang jujur dan ayahnya dapat dipercaya. Ali bin Zaid adalah orang yang jujur, hanya saja terkadang ia menyandarkan kepada Rasulullah s.a.w. Riwayat yang juga diriwayatkan orang lain. Saya mendengar Muhammad bin Bashar berkata bahwa Abu al-Walid berkata, Shubah bin Hajjaj berkata bahwa dia diberitahu oleh Ali bin Zaid dan Ali bin Zaid adalah orang yang suka menyandarkan riwayat kepada Rasulullah s.a.w. Imam Tirmidzi berkata, hanya hadits ini yang diketahui sebagai riwayat Sa'idi bin Al-Musayyab dari Anas bin Malik era dan abad al-Mankari telah meriwayatkan hadits ini dari Ali bin Zaid, dari Anas bin Malik era dan di dalamnya tidak disebutkan bahwa ini dari Sa'idi bin Al-Musayyab. Saya sudah menyampaikan hadits ini kepada Muhammad bin Ismail namun dia tidak mengetahuinya. Dia juga tidak mengetahui bahwa hadits ini adalah riwayat Sa'idi bin Al-Musayyab dari Anas, tidak juga yang lain. Anas meninggal pada tahun 93 dan Sa'idi bin Al-Musayyab pada tahun 95, dua tahun setelah kematian Anas. Saya berpendapat bahwa hadits ini memiliki beberapa hadits pendukung. Di antaranya hadits yang diriwayatkan Ed Darimi Abdullah dari Muhammad bin Uyainah dari Marwan bin M. Yuawiyah Al-Fazari, dari Katsir bin Abdullah, dari ayahnya, dari kakeknya bahwa Nabi S.A.W. Berkata kepada Bilal bin Al-Harits, ketahuilah, wahai Bilal. Maka Bilal berkata, apa yang harus aku ketahui ya Rasulullah? Rasulullah menjawab, Barang siapa menghidupkan salah satu sunnahku yang telah dimatikan sesudahku, maka dia memiliki pahala seperti pahala orang yang mengamalkannya tanpa mengurangi pahala-pahala mereka sedikitpun. Dan barang siapa yang membuat bid'ah sesat yang tidak diridhai Allah dan Rasulnya, maka dia mendapatkan dosa seperti dosa-dosa orang yang mengamalkannya tanpa mengurangi dosa mereka sedikitpun. HR Tirmidzi dan Ibn Majah Hadits ini diriwayatkan Imam Tirmidzi dan ia berkata bahwa ini adalah hadits Hasan. Dia juga berkata bahwa Muhammad bin Uyainah adalah orang Syam dan Katsir bin Abdullah adalah anak Amru bin Auf Al-Muzani. Di kalangan ahli hadits ada tiga pendapat mengenai riwayat Katsir bin Abdullah. Ada yang mensyahikannya dan ada pula yang menghasankannya, keduanya terdapat dalam Sunan Tirmidzi. Ada juga yang menganggapnya lemah dan tidak menjadi hujah, seperti Imam Ahmad dan Yayin lain. Akan tetapi, asal hadits ini adalah kuat dari berbagai jalur seperti hadits. Barang siapa yang mengajak kepada petunjuk, maka dia mendapatkan pahala seperti pahala orang-orang yang mengikutinya. Hair Muslim Barang siapa yang menunjukkan kepada kebajikan, maka baginya pahala seperti pahala orang melakukannya. Hair Muslim dan Tirmidzi Ini adalah hadits Hasan yang diriwayatkan Imam Tirmidzi dan selainnya. Asal hadits ini adalah Mahfudz dari Nabi S.A.W. Jadi hadits yang lemah jika menjadi pendukung tidaklah berdampak negatif. 60. Sesungguhnya Nabi S.A.W. Memuji para penuntut ilmu Hal ini tidak lain karena keutamaan dan kemuliaan apa yang mereka cari. Imam Tirmidzi meriwayatkan dari Sufyan bin Waqi, dari Abu Daud Al-Hafri, dari Sufyan, dari Abi Harun bahwa dia pernah mendatangi Abu Sa'aidi, lalu Abu Sa'aidi berkata, Selamat datang kepada orang-orang yang dipuji Rasulullah S.A.W, sesungguhnya beliau pernah bersabda. Sesungguhnya orang-orang mengikuti kalian dan sesungguhnya orang-orang mendatangi kalian dari segala penjuru bumi ingin memahami agama. Apabila mereka mendatangi kamu, maka pujilah mereka. HR Tirmidzi dan Ibnu Majah Kiranya cukup sekian dulu pembahasan kita kali ini, ikuti kajian-kajian selanjutnya besok pagi di jam yang sama. Dan jangan lupa subscribe, juga aktifkan loncengnya, agar Anda selalu mendapatkan notifikasi jika channel Youtube ini mengupload video terbaru. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!